Dari kejadian sampai wahyu, tidak ada itu. Di sini, dikeluaran nopat nomor 2, jangan menambahi dan mengurangi satu ayat berfirman Tuhan. Sekarang kamu menambahi, ada firman daging dan firman manusia. Anda sendiri yang merujuk. Enggak, Tuhan daging dan Tuhan manusia itu tertulis di ayat mana? Karena kuasa ilahinya. Tidak, sekarang yang saya tanya sama kamu. Kalau kuasa ilahi, orang-orang juga kamu tidak percayakan. Tuhan daging, Tuhan persin itu di mana tertulis, Bang? Keluaran nopat nomor 2, jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Jangan bilang saya, 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 langsung ayatnya ada enggak? Tuhan daging firman, 100 persin manusia, 100 persin daging itu di mana tertulis, Bang? Anda sendiri yang merujuk barusan 2 Petrus, 1 ayat 3. Iya, 1 ayat 4, semua manusia juga punya ilahi yang diberikan dia. Ketika itu menuju kepada manusia, maka kamu bilang itu mitafora, tidak boleh dipakai. Keluaran nopat, ulangan nopat nomor 2, tidak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Di sini ditulisannya dibedakan untuk pembedakan ilahi yang ala dengan ilahi-ilahi manusia. Sekarang 100 persin manusia, 100 persin kedagingan itu tertulis di mana? Ada enggak? Bingung kan? Sepenuhnya, sepenuhnya ala. Ya, sepenuhnya 100 persin ala itu di mana? Coba. Kan dibilangin firman itu adalah ala. Jangan bilang dibilangin langsung ayatnya kalau ada. Jangan bilangnya, Yohani 1 ayat 1. Yohani 1 ayat 1, itu firman keluaran 26, keluaran 26 juga berfirman la ala. Menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa dia. Berujukannya kepada Yesus. Makanya jangan menyalah artikan kitab orang. Itu bahkan kalau saya tarik Anda kepada kodex batikanus, ayat itu tidak ada. Hanya ada di ilahi. Belum lagi kalau saya tarik Anda kepada kitab Al-Quran. Tidak usah menyalah artikan kitab orang. Bagaimana? Kalau Anda sudah muslim, fokus saja kepada kitab muslim, perdalam sampai anak-anak. Iya, tetapi Bebel, kamu itu dipenuhi dengan sejarah-sejarah yang tidak benar, Pak. Dari satu ayat saja Anda sudah menyalahkan napsirkan kitab orang. Makanya di sini sekarang, bila kamu mengatakan, oh Tuhan 100% daging, oh Tuhan 100% Tuhan, di mana tertulis itu? Kamu bilang harus diasumsikan sesuatu. Bukan diambilkan, dimaknai, setiap ibu ada konteksnya, ada teksnya. Anonisasi, resmi peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan dalam Alkitab. Menunjukkan kedudukan konkret dan tafsiran di bawah orang percaya, harus percaya. Walaupun bagaimanapun, cawangan-cawangan yang lain menganggap bahwa visi Katolik sangat membatasi peranan orang percaya. Sebab itulah mereka itu jarang yang berasumsi kalau dalam diskusi debat. Mereka sesuai dengan Alkitab saja. Mengundang tafsiran yang lebih bebas dan terbuka. Secara tekstual begitu. Itu biasanya yang kedua. Yang ketiga, perawan Maria. Nah ini, ini yang mungkin harus dicatat juga. Ini yang ketiga perbedaan mereka ini adalah perawan Maria. Semua Kristian mempunyai penghormatan besar terhadap tokoh perawan. Tetapi peranan dalam iman dan sangat berbeza. Katolik melihatnya sebagai identiti suci yang dengan sendirinya adalah objek penghormatan dan doa dan dipenuhi dengan hero ketuhanan. Hero ketuhanan serta dianggap sebagai pengantara antara manusia dan Tuhan. Nah ini katolik kepada Bunda Maria. Selanjutnya yang keempat, peranan para pakudus. Peranan para pakudus. Itu pakudus ini yang orang-orang yang suci. Yang mungkin ada yang menyampaikan firman Tuhan atau yang dipercayakan oleh mereka sebagai yang membuat risalah dari Tuhan atau roh kudus. Idea kesucian adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan katolik. Sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang kerana fakulti etika mereka dianggap telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Persekutuan dengan Tuhan. Sehingga baru-baru ini dianggap bahwa orang-orang kudus mengadili antara manusia dan ketuhanan. Menjadi makhluk, pelindung dan perpaduan. Selanjutnya yang kelima, gereja dan pemimpinnya. Gereja dan pemimpinnya. Salah satu perbezaan antara katolik dan jenis kristian yang lain. Boleh dilihat dalam perbedaan yang dimana oleh orang gereja pertimbangan mengenai kekuasaan ini dianggap pemimpin dan pemimpinnya. Dalam kes katolik, POP adalah pemimpin tertinggi gereja. Yang merupakan institusi yang dianggap dirinya pewaris perkataan kristus. Yang mewakili maksimum pewaris San Pedro. Cabang kekristianan lain seperti protestan, protestanisme atau gereja englikan tidak mengiktiraf kuasa ini. Dalam kes kedua adalah raja atau ratu yang tinggi kuasa dari surgawi. Selanjutnya yang ke enam, sakramen. Ini tentang sakramen. Satu lagi perbezaan yang tidak didapati penilaian yang diberikan kepada sakramen. Walaupun katolik merangkumkan perlindungan untuk meraihkan tujuh pembaptisan, perhubungan atau ekratisti, pengesahan. Pengesahan susunan iman, perkawinan dan pengurapan cabang kristian lain tidak menganggap mereka perlu. Ini tentang apa yang ke enam. Dan ketujuh kemudian adat ini sesuai dengan keimanan katolik. Ini yang berasal dari larangan zaman pertengahan yang membawa bahawa, yang mendakwa bahawa harta gerejawi tidak boleh diwarisi dari bapak kepada anaknya, anak laki-laki. Jawangan lain seperti protestan bagaimanapun membenarkan para imam mereka untuk mengawini, berkahwin dan mempunyai anak. Ini yang ke tujuh. Yang ke lapan, surga dan neraka. Purgaturi. Yang selalu yang berbeza juga. Satu lagi perbezaan antara katolik dan kepercayaan kristian protestan yang lain adalah konsepsi. Adanya purgaturi, pada umumnya sebahagian besar cabang kristian, agama kristian menerima gegasan yang melempau dalam bentuk surga untuk orang baik dan neraka untuk orang jahat. Walaubagaimanapun di dalam kes ini katolik tidak juga mendapati adanya ini yang tadi, purgaturi ini. Jadi ini adalah lapan kriteria perbedaan antara katolik dan englikan. Nah kalau englikan ini saya ada menyebut tadi ya tentang abad ke-15. Ini seringkali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan banyak orang. Banyak yang masih bertanggapan bahwa agama kristian protestan itu sama dengan agama katolik. Padahal nyatanya kedua agama tersebut sedikit berbeda daripada beberapa hal. Pada awalnya semua orang kristian bersatu di bawah gereja katolik yang dipimpin oleh paus. Namun pada tahun 1517 Martin Lothair memulai gerakan reformasi untuk memisahkan diri dari gereja katolik akibatnya adanya kebijaksanaan gereja yang ketika itu dianggap penyimpang dari apa yang dituliskan pada Alkitab. Salah satunya adalah kegiatan jual beli surat, penghapus dosa yang menurut kegiatannya mengakui dosa harus dilakukan secara langsung pada Tuhan Yesus. Begitu. Ditebus langsung kepada Tuhan Yesus. Jadi ini gegasan yang dibawa oleh Martin Lothairan yang memisahkan diri dari katolik. Jadi sebenarnya dia ini dianggap pengkhianat dia ini. Jadi yang sekarang yang kita lawan di mana-mana komal ini apalagi yang penghujat semuanya itu adalah protestan. Ajaran Martin Lothairan. Padahal faktanya dari katolik sejak mereka menyimpang daripada ajarannya. Begitu sedikit dari saya. Bukan pengguruh ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya ini orang-orang belajar. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya silahkan Bang Kenzo kalau ingin diskusi silahkan. Halo Bang Al-Hidayah itu abang saya. Bang Asyik. Kenapa? Ngeri-ngeri sedar? Ngeri-ngeri sedar bisnis sama Bang Hidayah? Saya nggak enak lah kalau sama abang saya. Nanti gimana ya? Kalau abang saya kalah kan saya nggak enak. Saya jaga hati abang saya lah. Oh gitu ya? Iya bang. Bisa aja kalau ngomong. Ya sudah kalau ngomong sama Bang Hidayah, sama Burama, sama Ustaz Talib, sama Pak Aceh ini silahkan. Enggak lah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi jawaban Bang Opung tadi sih benar loh Bang. Maksudnya kan yang disuruh tunjukin bahwa apa yang itu Yesus itu Tuhan ya Bang. Dia jawab itu cepat sekali itu. Bahwa malaikat itu yang bilang bahwa akan lahir seorang apa juru selamat itu. Tuhan itu saksinya itu malaikat. Sama apa? Sama malaikat. Bukan malaikat. Gembala. Malaikat ketemu tuh gembala di Padang Rumput. Jadi yang kau percaya itu Bang? Gembala. Gembala yang menyampaikan ke... Iya secara ekspresif sih emang Tuhan nggak mengatakan... Yesus itu nggak mengatakan dia Tuhan. Tapi ya dengan apa saksi-saksi itulah yang menguatkan dia. Bibel kuno itu Tuhan. Tuhan di situ Bang. Itu di teks Yunaninya itu kurios itu Tuhan itu Bang Genzo. Di teks Yunaninya. Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan kan Teos. Itu teks Yunaninya tertulis kurios. Kurios apa kuriel? Lupa saya. Ya kurios. Tuhan gitu loh. Jadi Bang Genzo. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Yang lahir ya secara wujud. Secara wujud ya manusia apa? Nggak bisa dikongkirin lagi. Serba salah karena... Secara wujud manusia ya. Iya kan ya. Sekarang kalau yang dikatakan secara wujud manusia. Berarti manusia itu bertuhan. Betul nggak? Oh iya. Kayak kita ya. Kita pasti bertuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Maaf Pak. Natali. Selamat malam. Ada yang terlahir sebagai manusia. Berarti dia punya Tuhan. Siapakah Tuhannya Yesus yang manusia itu? Ya secara manusia itu Tuhannya ya Bapak lah. Itu yang pasti seperti itu. Tapi secara inkarnasi ya Firman itulah. Dia sesungguhnya ya Sang Firman itu sendiri. Bahkan di 176 juga kan Yesusnya itu kan namamu. Nama yang diberikan secara wujud manusia itu nama yang diberikan Bapak kepada dia. Seperti itu sih. Nama Yesus itu nama manusia apa nama Tuhan? Nama Bapak. Yohanas 176. Hah? Nama Bapak? Nama yang diberikan. Iya. Bukannya nama Bapak itu Yot-Hepafe itu. Nama-Mu yang kau berikan kepada aku. Nama diberi bukan berarti nama Bapak dong. Lah saya juga punya anak yang ngasih nama Bapak Pak. Mbak Genso. Apa itu nama saya yang diberikan ke anak? Namamu. Dia kan lagi berdoa namamu yang kau berikan kepada aku. Itu kan gampang dicernak namanya. Iya kan nggak perlu pakai di apa? Di apa sih? Di tafsir-tafsir yang bahasa-bahasa berat sekali. Seperti itu kan. Itu kan simpelnya seperti itu. Makanya kita juga kan. Dia berdoa selalu dalam nama Yesus. Aku tidak bisa apa-apa. Yesus bilang ya kan. Sebagai manusia dia namanya siapa? Bang Genso. Yesus lah nama dia lah. Nah berarti nama manusia. Malaikat juga kan. Malaikat waktu datang nama dia juga. Nama Bunda kan. Suruh kasih dia apa namanya? Yesus. Dilengkapin lagi sama Yesus berdoa. Bahwa aku telah memuliakan engkau ya kan. Yang namamu yang kau berikan kepada aku. Ya berarti yang nama. Nama Bapaknya itu yang diberikan kepada Yesus. Ya namamu ini namanya Bapak. Sebenarnya ada banyak masalah. Kalau Yesus itu jelas bukan nama pemberian dari Bapak. Karena itu nama yang diucapkan oleh Yunani. Kembali aja ke aslinya. Yesus yang ngomong sendiri kan itu. Kan Yesus yang ngomong sendiri waktu berdoa. Itu hurufnya merah kan. Iya bro itu kan Yunani. Sementara namanya aslinya kan dia bukan Yunani kan. Kalau bahasa saya nggak ngerti. Saya gampang. Orang Israel menyebutnya Yesus. 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 Yesus kan. Nah sekarang gini. Di bangsa Israel. Nama Yesus itu. Ada berapa banyak Bang? Wah nggak paham nih Bang. Kan ya itu memang nama. Nah kalau di perjanjian lama kan. Apa. YHWH ya itu ya. Banyak loh. Nama Yesus. YH. Makanya Yesus itu ya dia beda lah. Dia beda emang dari yang lain-lain. Karena ya emang dari lahirnya aja dia udah goib. Kalau di Yohanes sang firman. Ya kok. Gimana orang jelas gitu kok goib. Repet. Jangan fokus di doktrin. Kalau diskusi itu. Alkitabiah bro. Tadi kan dia bilang. Tadi kan dia bilang. Tadi yang lahir tuh manusia ya. Tetapi kalau kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Berarti yang dilahirkan. Maria itu adalah Allah Bang. Maria itu adalah Allah. Dengar-dengar. Firman itu adalah Allah. Nah firman itu adalah Allah. Berarti firman sama dengan Allah. Firman telah menjadi manusia. Berarti Allah telah menjadi manusia. Nah giliran disalip. Apakah Allah yang firman ini adalah Allah tersalip? Yang disalip fisiknya bu. Allahnya mah ya tetap. Lari lagi kan. Lari lagi kan. Makanya manusianya Yesus itu punya Tuhan. Saya bilang. Dia mengajarkan mengenalkan Bapak. Karena dia bukan Tuhan. Dia manusia. Dia anak manusia. Dia seorang hamba. Di kisah para Rasul pun dikatakan dia hamba Allah. Seorang hamba. Ya benar. Dia memang dia bilang dia utusan juga. Manusia. Karena dia kan lahir secara ini kan dia bawa pesan gitu. Ya disitu ya. Ya oke. Kawan-kawan saya izin dibawa dulu ya. Mau ada cara. Nanti insya Allah gabung lagi. Maaf. Terima kasih semua. Ya Pak Alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa engkau meninggalkan aku. Ya makanya aku bilang keluar tuh. Keluar dulu. Berarti nih keluar ke kemana. Di situ dia. Rohnya itu kan. Atau keilahiannya itu ya. Ya sudah. Sudah gak menyatu. Atau sudah keluar. Atau di sampingnya. Kita kan gak tahu nih yang kayak begini nih ya. Waduh. Ini muridku ini berapa kali sih mau diajar ini muridku ini. Hei gimana ini murid. Dimana tadi dimana dimana menyatu namamu yang kau berikan kepada aku. Yohanes. Yohanes 17.6 bang. Yohanes 17 ayat 6. Lanjut lanjut. Lanjut lanjut sampai Yohanes 17.4. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Siapa mereka. Yohanes 17.5. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka. Daripada yang jahat. 17.6. Mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Siapa mereka. Murid-murid. Murid-muridnya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Bokoro 79. Kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab. Dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah pula atas apa yang mereka ucap. Mereka usahakan sendiri. Jadi begini. Ketika ada narasi di dalam Yesus berkata. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10.30. Coba kamu baca. Di selanjutnya. Yohanes 17.19. Aku menguduskan dirimu bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini juga aku berdoa. Di Yohanes 17.18. Sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Selanjutnya. Yohanes 17.21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga. Sehingga mereka juga percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi semua narasi Yesus itu ditabrak sama ucapan yang lain. Aku dan Bapak adalah satu. Tetapi dia juga bersatu dengan murid-murid. Sama dengan Bapak dan Yesus. Ya mungkin satunya di sini. Satunya Yesus sama murid-muridnya beda sama satu. 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 Satu Bapak. Ya mungkin pengertiannya di sana. Mungkinnya berbeda gitu loh. Satu. Yang dimaksud. Satu dia sama satu Kristus itu. Mungkin satu seperti apalah. Mungkin pengajaran atau dalam satu apa. Nah kalau Bapak itu. Guru sama murid ini. Gak sejauh. Muridku. Dengarkan baik-baiknya muridku ya. Dengar baik-baiknya muridku ya. Siapakah Tuhan itu? Dua sambil tujuh dua-dua. Tidak ada yang sama seperti engkau. Yesaya 46 nombor lima. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku. Hendak membandingkan aku. Sehingga kamu mengatakan aku dan dia adalah sama. Bilangan 2319. Salah bukan manusia. Bukan anak manusia. Dua Tawarik 6 nombor 18. Tetapi benarkah Allah hendak berdiam di bungka bumi ini. Di atas bumi ini. Sesungguhnya langit. Bahkan langit setinggi manapun. Yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat engkau. Apalagi dengan rumah yang kita dikatakan. Bang Hoss. Izin terima telepon dulu. Dan yang lainnya ya. Izin terima telepon dulu. Nah kalau memang. Kalau memang Yesus itu disini berubah jadi. Tuhan itu berubah menjadi manusia. Ini bertebrakan dengan beberapa ayat di perjanjian lama. Bahkan ucapan Yesus sendiri yang dia itu bertuhan. Ternyata kan begini. Setelah dia datang. Dia punya ajaran itu membawa. Mengajarkan Bani Israel untuk bertuhan. Bukan menuhankan dia Bang Kenzo. Nah kenapa kamu seringkali mengatakan dia Tuhan. Karena 1 Timotius 6 nombor 14. Kisah para Rasul 2.36. Filipi 2 nombor 11. Roma 10 nombor 9. Ini. Yang digunapakai oleh Kristen menuhankan dia itu. Padahal. Yesus itu kan jelas bertuhan. Dengarlah orang Israel. Tuhan ala kita. Tuhan itu esak. Yohanis 20.17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Alaku dan alamu. Banyak ucapan dari Yesus. Jadi ini bertabrakan. Maka Al-Quran itu mengatakan apa? Ditulis Alkitab itu dengan tengah-tengah manusia. Begitu muridku. Iya. Yesus itu kan dia firman juga Bang. Jelas kalau dibawa. Dibawa itu ya. Dia kalau sudah manusia ya dia. Kalau dia bilang dia sendiri itu Tuhan ya. Pasti habis dia dihujat. Sama orang Yahudi. Sama orang-orang di sana lah. Dia akan mengatakan bahwa dia sendiri itu dia messenger. Oke. Kondisinya seperti itu Bang Kenzo. Dalam pemahaman saya berarti punya kelemahan lah Tuhan tersebut gitu. Walaupun dia menjadi manusia. Padahal dimana dia harus tahu gitu. Sebenarnya walaupun dia katakan itu ketika dia mengatakan dia Tuhan. Bisa saja dia. Semua itu bisa diamankan buat dia gitu loh. Mudah aja buat dia untuk mengubah semuanya itu. Yohanes 1 pasal 1 itu Bang Kenzo. Itu dalam Hina Platonis. Ya. Dalam bahasa Greg. Itu penerangan tentang Hologos yang berasal dari Allah. Kemudian kalaupun itu dibenarkan. Ya kejadian 126 selanjutnya berfirman Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gembar dan rupa kita. Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari ruti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Ini perkataan Yesus dan Tuhan ditulak. Perkataan Yohanes. Yang dalam kudik batikanus tidak ada. Ini diaminkan. Ini bagaimana Bang? Baiklah kita. Baiklah kita. Ini kan berarti ada jamak di situ kan. Ya berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Baiklah kita. Menjadikan. Apa tadi Abang bilang? Menjadikan manusia menurut gembar dan rupa kita. Baiklah kita kan. Itu yang ngomong siapa Abang? Allah. Baiklah kita. Kalau dia. Berfirmanlah Allah katanya di situ. Ya berfirmanlah Allah. Kalau baiklah kita itu kan ada jamak kan. Saya tidak kisah dengan jamak itu. Tetapi yang difirmankan itu menjadi apa Bang? Hewan apa-apa? Manusia. Ya toh? Matius 4 nomor 4. Ini firman dari Yesus. Manusia bukan hidup dari ruti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti penerangan tentang Hologos tadi betul. Bahwa firman itu berasal dari Allah. Dan kalau itu menjadi manusia. Juga betul. Karena berfirmanlah Allah. Baiklah kita menciptakan manusia. Bukan menciptakan hewan. Yang itu. Yang tadi Abang bilang. Yang manusia bukan hidup dari ruti. Tapi dari firman itu. Maksudnya Yesus itu adalah hidup. Karena dia firman. Itu menuju kepada dirinya. Oh kepada dirinya ya sendiri ya. Menuju kepada dirinya Yesus sendiri ya Bang. Nah kalau yang. Kalau yang begini Bang Hidayah nih. Kalau yang begini nih. Kalau yang seperti ini nih. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa. Katakanlah kepada bangsa Israel. Aku telah mengutus aku. Nah itu apa tuh kalau gitu. Aku telah mengutus aku. Itulah nama yang dibaca di selanjutnya. Itu kan 14-nya. 15-nya itulah nama aku untuk selama-lamanya. Allah. Konek gak sama ke apa. Itu kan di perjanjian lama. Digenapkan di perjanjian baru. Begini. Digenapkan di perjanjian baru. Dengan datangnya dia mengutus dirinya sendiri. Akulah adalah aku. Itu maksudnya gini. Allah itu mengutus namanya untuk diberitakan oleh Musa. Makanya disitu kan jelas. Katakan kepada mereka. Akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Allah buat selama-lamanya. Allah. Nama yang dibawa oleh Musa. Risalah pengajaran itu. Bukan artinya pribadi Allah itu. Yang menjadi Musa. Bukan. Tetapi nama dari Allah itu yang disampaikan oleh Musa. Maka dibaca dalam keluaran 20 ayat 19. Atau keluaran 19. 21-24. Itu ketika mendatangi Musa di gunung Horeb. Di gunung Sinai. Maka itu Tuhan itu kan berfirman. Janganlah mereka meminta. Melihat-lihat. Meminta Tuhan Musa. Karena mereka akan binasa. Karena itulah Tuhan tidak menampakkan diri. Karena diberikan amanat. Musa menyampaikan namanya kepada mereka. Sesembahannya. Begitu. Lanjut. Bang Prince mungkin mau ada tanggapan. Potong sama saya. Ya kalau menurut saya sih. Aku telah mengutus aku. Dia mengutus dirinya sendiri. Di perjanjian lama. Di perjanjian lama. Digenapi. Dengan datangnya dia mengutus dirinya sendiri. Yesus itu. Dan Yesus itu nama yang diberikan kepada Bapak. Dari Bapak itu. Namanya dia sendiri itu. Nah ayat ini ketiga. Semuanya sinkron gitu. Dari tiga ayat itu. Semuanya nyambung gitu. Bahwa dia mengutus dirinya sendiri. Ya digengapi di perjanjian baru ini. Bahwa Yesus itulah. Dia mengutus dirinya sendiri. Seperti namamu. Kalau yang itu. Ya kalau yang itu Bang Kenjo. Harusnya kita kembali kepada sejarah dulu. Penamaan ini. Yuswa Hamasia. Isa Al-Masih. Atau. Apa. Jesus Christ. Ini kan bahasa Yunani. Ini saya tulang dulu lah. Tetapi ini dulu deh. Aram. Ibrani. Dengan Arab. Yesus Christo. Ibrani. Apa. Aram. Yuswa Hamasia. Ibrani. Isa Al-Masih. Islam. Nah ini tiga semetik ini. Sepakat bahwa nama ini namanya yang sama. Nah ketika kemudian sekarang nama ini berubah menjadi Tuhan di bahasa Indonesia. Yang itu adalah Theos. Ayah Kurios. Dalam teks Yunani seperti Yohanis 13.13. Itu sama dengan Filipus juga di Yohanis 12.21. Dipanggil Kurios. Inilah membuktikan bahwa pembedaannya terjadi karena Elai. Kurios yang disandarkan kepada Yesus dan Musa atau Filipus. Ini juga dipanggil disebut sebagai Tuhan atau Junjungan. Atau Rabbi. Di Matius 1.38 kalau tidak salah. Itu kepada Yohanis. Rabbi. Begitu juga Yohanis 13.13. Nah Theos. Ini Theos. Dirubah menjadi Allah. Yang Kurios tadi menjadi Tuhan. Padahal kalau memang mereka sepakat menerjemah nama Kurios ini sebagai Tuhan. Maka banyak Tuhan di Elai itu. Musa dipanggil Tuhan. Filipus dipanggil Tuhan. Yesus terpanggil Tuhan. Bahkan banyak ya. Banyak sekali. Kalau seperti Daud juga dipanggil Tuhan sepatutnya. Tetapi kesalahan ini kemudian terjadi karena Elai menulis nama Kurios ini menjadi Tuhan. Theos menjadi Allah. Padahal sebenarnya Kurios adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Itu adalah Theos. Theos adalah Tuhan. Nah dalam sejarah Biblnya Al-Mukandas. Nama ini Al-Ila ini yang disematkan oleh Elai. Menjadi dimasukkan di situ. Dan memisahkan Yesus dengan di situ yang siapa yang mengutus dia. Itu masalahnya di situ Bang Kinzo. Yang disematkan kepada satu pribadi. Di terjemahan ya. Di terjemahan ya. Terjemahan. Yang bikin ini. Oke Prince. Di dalam kata Tuhan itu adalah gelar. Kecil suaranya itu Bang Prince. Coba agak. Sebentar saya sapa dulu di tamu nih. Selamat malam Rasroha. Selamat malam. Ini dari Kristen ya? Ya saya Kristen. Oke ya. Ya silahkan dilanjutkan Bang Kinamo. Bang Prince itu tadi suaranya kecil banget. Sudah ditempel dulu. Kurang dekat kok Bangnya. Jadi di dalam kekristenan itu. Gelar Tuhan ini. Mikrofonnya lebih dekat Bang Prince. Oh sorry Bang Prince. Agak keras dikit. Ini Bang Prince suaranya kecil. Suaranya kecil banget. Jadi di dalam kekristenan. Kata Tuhan itu sebenarnya. Universal ya. Bisa dipakai untuk Musa. Bisa dipakai untuk Daud. Kenapa? Karena arti Tuhan ini sebenarnya. Kepenguasaan. Contohnya misalnya ini kan. Daud. Daud itu kan raja. Dapat disebut Tuhan juga. Karena dia. Kepenguasaan. Tergantung konteksnya. Nah Yesus dikatakan Tuhan. Mengapa dia dikatakan Tuhan? Karena memang ada. Ada konteksnya. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena. Ada sebuah ayat. Aku lupa itu. Punya begini. Sebab. Apa. Bapak telah memberikan. Surga. Gimana sih itu? Matius 28. Matius 28. Aku berkuasa atas surga. Bukan. Bukan. Bukan begitu ayatnya. Itu manat agung. Matius 28. 19 itu. Ya. Aku lupa sih itu. Pokoknya aku pernah dengar itu. Nah. Jadi. Apa lagi ya? Itu aja sih. Kalau menurut aku. Ya. Mungkin silahkan Bang. Laroha. Ini baru naik. Silahkan. Jadi. Broha Al-Hidayah. Pandangan Kristen. Dibedakan. Antara Allah. Dan Tuhan. Nah. Karena Yesus. Adalah Tuhan. Dari segala Tuhan. Makanya. LAI. Menyematkan di situ. Adalah. Dia Tuhan. Nah. Di dalam bahasa Inggris itu. Lord. Itu. Bisa dikenakan. Misalnya. Ke. Anggota-anggota kerajaan. Tapi sekaligus juga. Kepada. Tuhan. Nah. Pengertian Tuhan. Maknanya itu. Jangan disatukan. Dengan Allah. Gitu. Jadi. Tuhan itu. Tuhan itu. Tuhan itu. Tuhan itu. Junjungan. Junjungan. Karena Yesus. Adalah Tuhan. Dari segala Tuhan. Maka LAI. Memaknainya. Dia adalah Tuhan. Begitu. Cuman. Orang Muslim. Seringkali. Ini. Tidak bisa. Membicara Allah dan Tuhan. Nah. Kalau ditanya. Apakah Yesus itu Allah? Iya. Karena. Kalau dirunut. Praeksistensi. Sebelum Yesus hadir. Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi. Allah itu. Kenapa Yesus itu adalah hakikatnya Allah. Karena dia adalah firman. Makanya di dalam kemanusiaan Yesus. Itu dua sekaligus terjadi. Yaitu dia juga manusia sepenuhnya. Dan juga ilahi sepenuhnya. Dan kalau ditanya Yesus itu utusan. Betul. Karena konteksnya dari kebagaimanaan Allah. Yaitu hakikat Allah yang diceritakan Bapak, firman, dan roh kudus. Nah Bapak yang berkehendak. Firman yang melaksanakan. Roh kudus lah yang memberi jalan kebenaran. Supaya orang mengerti janji keselamatan. Makanya dibilang. Yesus itu utusan dari Allah. Maksudnya hakikatnya. Yesus itu adalah dari Allah. Makanya ada ayat yang mengatakan. Aku keluar. Keluar dari Bapak. Gitu. Dari ketertunggalan itu. Makanya utusannya itu begitu maksudnya. Begitu bro. Oke. Ganti Anda. Tadi padahal saya sudah mau tertarik. Ketika Anda mengatakan bahwa itu mu'alim. Mu'alim ini dalam Islam dipanggil Tuhan. Gelar Tuhan. Yang kemudian ini adalah utusan Tuhan. Tetapi ketika saudara Lasruha tadi mengatakan. Bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Maka mungkin disini ada kewajiban. Saya bertanya sedikitlah kepada Anda. Apakah sekarang Bunda Maria itu melahirkan Allah? Nah ini dia. Al-Hidayah tidak mengerti. Bahwa ketika Allah. Dengar dulu dong. Jangan jadi gini bang. Sebentar ya saya putus. Dengar dulu. Ketika ada. Ya ya sebentar. Ketika ada orang bertanya. Jangan bilang kamu punis. Kamu tidak mengerti. Dan sebagainya. Dan apanya. Ya pasti. Karena ini kan konsep Kristen. Kamu kan bukan Kristen. Iya kan? Jadi saya akan menjelaskan. Berarti begini bang. Jadi kamu jangan melampaui. Apa sudut pandang Kristen. Karena kamu kan bukan Kristen. Ini sebetulnya kamu dulu. Aduh. Sebetulnya begini. Ini bang Hidayah ini mantan Kristen. Asal kamu tahu aja. Ya lanjut. Iya mantan Kristen juga bisa salah paham. Baik. Begini bang. Berarti saya menggunakan satu ayat ya. Yohanis. Dengar dulu kamu. Pertanyaan saya selesaikan dulu. Satu ayat yang itu. Selesaikan dulu Al-Hidayah. Dengar dulu. Ketika Allah. Coba. Coba. Dengar dulu. Kamu kan tadi nanya. Bagaimana sih satu-satu. Biar jelas. Tapi jangan bilang saya tidak paham ya. Nanti saya siram dengan Bebel nanti bang. Silahkan. Silahkan aja. Sampaikan aja. Apa yang seadanya. Banyak orang tahu firman. Tapi tidak paham. Ngerti gak? Iya. Jadi ketika Allah. Mau menyelamatkan manusia. Dia harus mengambil kodrat manusia. Nah ketika mengambil kodrat manusia. Secara natural. Dia harus melalui manusia. Makanya dia harus lahir dari seorang perawat. Tapi catatannya adalah. Dengar dulu dong. Belum selesai. Gimana sih? Tapi catatannya adalah. Yesus itu dikandung bukan hasil. Antara hubungan laki-laki dan perempuan. Itu jelas. Yang kedua. Dia dikandung daripada roh kudus. Makanya kami percaya. Bahwa Yesus adalah. Dia itu dua natur. Dia juga yang ilahi. Dia juga manusia. Sepenuhnya. Kalau dilihat dari tujuan Allah. Untuk menyelamatkan manusia. Adalah untuk menebus. Dosa-dosa manusia. Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Untuk menebus manusia berdosa. Begitu. Jadi kalau tidak paham. Kesitu. Ya pasti menganggap. Kenapa Allah lahir dari manusia. Karena tidak paham. Bahwa Allah itu harus mengambil natur manusia. Jadi Allah itu tidak. Misalnya. Aku mau jadi manusia. Tau yang mau jadi manusia. Enggak. Dia harus menjadi manusia yang suci dan kudus. Yang tidak cacat bercelah. Supaya dia pantas. Menjadi sesuai dengan korban tebusan. Begitu. Ini mungkin sekalian ya. Disini ada tiga orang kristian. Maka saya mau nanya. Ketika kamu mengatakan. Allah mengambil kudrat manusia. Menatur manusia. Pertama ini. Sebelum saya kemudian ke. Dia punya ilahi. Ini ayat dimana bang? Yohannes kah? Injil Matius kah? Markus kah? Berapakah? Yohannes 1. Ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 yang dikatakan. Firman itu menjadi manusia. Kudratnya dimana? Kudratnya manusia. Kudratnya dimana? Kudratnya itu. Kudratnya semuanya dimana bang? Kemudian menjadi kudrat manusia itu dimananya? Jadi ada ayat-ayat itu. Menceritakan tentang kemanusiaan Yesus. Gak lanjut aja bang. Ayatnya. Kalau misalnya ada kata-kata. Dia mengambil kudrat manusia memang tidak begitu. Karena maknanya adalah implisit. Bukan eksplisit. Makanya dibuat-buat sendiri lah bang ya. Oh gak buat-buat sendiri. Itu maknanya begitu. Oh maknanya. Kalau ada maknanya coba bang. Yang dibuat-buat itulah yang tidak mengerti. Enggak bang. Bang disini kan kita tekstual. Kalau dialog itu tekstual gitu. Untuk menjadi kandungan kepada orang-orang. Ada makna kiasan di semua surat itu. Jadi tidak bisa di tekstual gitu. Karena ada Yesus juga mengajarkan perumpamaan-perumpamaan. Jadi ketika orang membaca tekstual. Tekstual itu ada kandungan-kandungannya. Makanya bahasa itu ada majas. Ada kiasan. Metaforan. Metaforan gitu. Jadi kita harus tidak boleh mencomot satu ayat. Tapi tidak melihat peristiwa-peristiwa itu. Tidak ada saya comot bang disini. Tidak ada saya comot. Tidak ada saya comot bang disini. Mohon maaf sebelumnya. Saya tidak pernah comot. Saya cuma mau tanya ayat datanya di mana. Ketika bang mengatakan. Ala mengambil kudrat. Natur sebagai manusia. Ini saya mau cari di mana ayatnya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kemudian yang kedua. Dia itu adalah ilahi ya. Yesus adalah ilahi. Abang punya bebel nggak bang? Punya. Tangan abang sekarang? Oh punya. Coba dibaca bang. Di dua. Di dua. Di dua apa. Sebentar ya. Saya sudah lupa ayatnya itu. Di berani. Bukan-bukan. Di. Sebentar ya. Di sini aku boleh nanya. Boleh ya. Ya boleh. Ganti aja. Boleh. Nanti. Di dua Petrus. Dua Petrus satu ayat tiga dan empat. Kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah. Berarti benar. Iya. Dua Petrus satu ayat tiga sampai empat. Yesus punya kudrat ilahi ya. Iya. Coba dibaca bang. Satu Petrus berapa? Dua Petrus. Satu. Tiga dan empat. Dua Petrus satu. Tiga. Empat. Tiga dan empat. Karena kuasa ilahinya telah mengerahkan kepada kita. Mengerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalannya. Pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu jelas sekali di situ. Karena kuasa ilahinya. Di mana? Dan? Al-Hidayah menguatkan. Di situ kata-katanya oleh karena kuasa ilahinya. Waduh. Begini bang. Baca di tempatnya. Dengan jalan itu ia telah mengerahkan kepada kita. Janji-janji. Yang berharga. Di situ ditulis. Barusan karena kuasa ilahinya. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Iya di ayat selanjutnya. Jelas di situ ayatnya. Semua manusia itu ilahi bang. Ayat empatnya semua manusia itu ilahi. Dari mana ilahi Astagfirullah berarti? Coba. Supaya uli kamu. Bully mengambil bagian dalam kuasa ilahi. Ini tulisannya huruf besar kak sep. Bagger. Tulisannya huruf besar. Bukan ilahi huruf kecil. Di sini dibawa juga huruf besar. Ya. Ilahi huruf besar. Aduh. Makanya kata saya juga banyak yang tahu firman. Tapi tidak tahu memaknainya. Itu bahaya. Ini masalahnya. Ketika sedap-sedap kamu bilang itu Yesus. Ketika mencucukkan itu kepada orang. Maka kamu bilang itu mitafora. Ini masalahnya Kristen bang. Padahal sebagai orang-orang beriman. Bukan Yesus sudah bangkit. Kenapa? Ketika kamu membaca bang. Keluaran 4.2. Jangan mengurangi dan menambahi satu ayat putih. Siapa yang menambahi. Yang mengurangi itu adalah yang maknanya salah. Melenceng. Bukankah kamu mengurangi ini bang. Sekarang ini. Bukankah kamu sudah mengurangi. Barusan Anda saja sudah merujuk satu firman. Di situ jelas. Tapi Anda mengartikannya salah. Gimana sih? Kita santai bang. Kita santai. Makanya. Jangan bilang saya salah. Karena itu suara saya keras. Karena itu saya tidak pakai handset. Jadi saya harus keras suaranya. Kalau mau diskusi itu santai. Begini. Kalau kamu mengatakan tadi. Yang asumsi kamu. Yesus itu ilahi. Karena itulah Tuhan manusia. Tuhan daging. Tuhan 100% roh. Tidak ada tertulis itu di Bible. Dari kejadian sampai wahyu. Tidak ada itu. Di sini. Barusan Anda merujuk. Di keluaran nopat nomor dua. Jangan menambahi dan mengurangi satu ayat berfirman Tuhan. Sekarang kamu menambahi. Ada firman daging dan firman manusia. Anda sendiri yang merujuk. Enggak. Tuhan daging dan Tuhan manusia itu tertulis di ayat mana? Karena kuasa ilahinya. Tidak. Sekarang yang saya tanya sama kamu. Kalau kuasa ilahi. Orang-orang juga kamu tidak percayakan. Tuhan daging. Tuhan persin itu di mana tertulis bang? Keluaran nopat nomor dua. Jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Saya mempercaya. Jangan bilang saya, saya, saya. Langsung ayatnya ada enggak. Tuhan daging firman. 100% manusia. 100% daging itu di mana tertulis bang? Anda sendiri yang merujuk. Barusan dua petrus. Satu ayat tiga. Iya. Satu ayat tempat. Semua manusia juga punya ilahi yang diberikan dia. Ketika itu menuju kepada manusia. Maka kamu bilang itu mitafora. Tidak boleh dipakai. Keluaran empat. Ya ulangan empat nomor dua. Tidak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Di sini ditulisannya dibedakan. Untuk membedakan ilahi yang ala. Dengan ilahi yang manusia. Sekarang 100% manusia. 100% kedagingan itu tertulis di mana? Ada enggak? Bingung kan? Sepenuhnya. Sepenuhnya ala. Ya, sepenuhnya 100% ala. Itu di mana? Coba. Kan dibilangin firman itu adalah ala. Jangan bilang dibilangin langsung ayatnya. Kalau ada. Itu ayatnya. Mana? Yohani 1 ayat 1. Yohani 1 ayat 1. Itu firman keluaran 26. Keluaran 26 juga berfirman la'ala. Menciptakan manusia. Menurut gambar dan rupa dia. Kepada Yesus. Makanya jangan menyalah artikan kitab orang. Bukan. Itu bahkan kalau saya tarik Anda kepada kodex batikanus. Ayat itu tidak ada. Hanya ada di ilahi. Belum lagi kalau saya tarik Anda kepada. Fokus saja kepada kitab Al-Quran. Tidak usah menyalah artikan kitab orang. Dimana? Kalau Anda sudah muslim. Fokus saja kepada kitab muslim. Perdalam. Ya tetapi Bebel kamu itu dipenuhi dengan sejarah-sejarah yang tidak benar bang. Dari satu ayat saja Anda sudah menyalahkan sama kamu. Nafsirkan kitab orang. Makanya disini sekarang. Bila kamu mengatakan. Oh Tuhan. 100% daging. Oh Tuhan. 100% Tuhan. Dimana tertulis itu? Kamu bilang harus diasumsikan sesuatu. Bukan diaksesikan dimaknai. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ada teksnya. Ada namanya eksplisit dan implisit. Itu artinya? Mengurangi atau menambahi? Bukan menambahin makna. Makna tersembunyi. Ulangan empat nomor dua. Jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Sekarang dimana tertulis. 100% daging. 100% roh. Tuhan dibeberada. Neleset tidak sesuai dengan konteks. Itu menghilangkan. Kami tidak menceritakan kitabnya tetap disini. Gini kawan. Ketika kamu mengatakan tadi Yesus itu Allah. Itu tekstual kah? Atau Anda buat sendiri? Itu ada di ayatnya kan saya bilang tadi. Blunder kan? Blunder kan? Bukan blunder. Dimana ada. Saya bacakan ayat ya. Makanya saya teguh dengan keyakinan saya. Tidak seperti Anda. Pindah. 2 sambil 722. 2 sambil 722 dengarkan. Yang blunder itu yang pindah. Tidak ada yang sama seperti engkau. Di Yesaya 46 nombor 5. Kepada siapakah kamu menyamakan aku. Dan membandingkan aku. Sehingga kamu bilang aku ini dan dia adalah sama. Coba. Sekarang kamu bilang. Dikatakan juga di ayat. Bagaimana? Ayatnya dimana bang? Allah itu bukan manusia. Dengerin. Allah itu bukan manusia. Allah itu bukan manusia. Berarti Yesus itu manusia apa? Allah itu bukan manusia. Tapi tidak ditulis disitu. Allah itu tidak bisa jadi manusia. Nah ini pengertian yang disempitkan oleh orang. Dengarkan ya. Katanya tidak ditulis ya. Sekarang menurut dia. Tidak ditulis. Yesus itu Allah. Sekarang keluaran 3. Ulangan 4. Nomor 2. Jangan mengurangi dan menambahi khidmat Tuhan. Sekarang kamu menambahi atau mengurangi. Kalau Yesus tidak mengaku Allah. Kenapa orang-orang Yahudi menyalibkan dia? Karena dia dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Bang. Itu karena ada ansip rumawi. Yesus yang mau membuatkan susuk anak Maria ini menjadi Tuhan. Orang-orang yang budi yang pintar-pintar. Alih-alih tahu hati yang pintar tidak akan menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia tidak pernah jadi hati is. Sesembahan orang manusia apalagi Kristian. Mau dibantah? Sekarang dimana tertulis bang? Ya dibantah. Yesus itu Allah di Bebel ada enggak? Nih dengerin. Kalau Yesus itu dia tidak mengaku Allah. Maka orang-orang pintar di situ. Ya ayatnya dimana dia mengaku Allah itu. Tidak akan menunjukkan. Dia katakan Yesus itu sudah mengujat. Menyamakan dirinya dengan Allah. Itu di Yohanes. Ditulis. Yohanes berapa? Yang Thomas. Itu perkataan Thomas atau perkataan Yesus. Ya Allah ku, ya Tuhan ku begitu. Yesus itu kan dia menjadi tersangka. Kemudian disidak. Ya aku dan Bapak adalah satu. Disidak. Aku dan Bapak adalah satu maksudnya. Itu Herodes tidak menemui kesalahannya. Aku dan Bapak adalah satu maksudnya. Kemudian Hakim juga tidak menemui kesalahannya. Waduh ini orang ditanya ayat. Karena dia menyenangkan dirinya dengan Allah. Dia dikatakan menghujat Allah. Karena dia mengaku dirinya anak tunggal Allah. Bang Losroha. Dimana tertulis Yesus itu Allah di Alkitab? Atau seratus persin Tuhan, seratus persin daging dimana di Alkitab? Ada enggak? Dimana di Alkitab kamu temukan Yesus mengatakan aku ini bukan Allah? Paulus pun tidak mengaku begitu bang. Yohanes pun tidak mengaku begitu. Dimana tekstualnya kita mengatakan aku ini bukan Allah? Jangan sembah aku. Eh? Kalau kamu menuntut yang sama. Paulus pun tidak mengatakan begitu. Bahwa aku bukan Paulus. Dan jangan sembah aku. Karena dari surat-surat itu harus betul-betul direnungkan sesuai dengan tekstnya bro. Yohanes pun tidak berkata bahwa aku bukan Yohanes. Dan jangan sembah aku. Alangkah baiknya kalau kamu menyembah Yohanes. Karena referensi yang kamu ambil sekarang adalah surat-surat Yohanes. Yang ditulis di Marcos. Bagaimana kamu mendengar ayat yang lain? Akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Bahwa Yohanes adalah sumber kehidupan siapa Allah yang... Kalau dia bukan sumber kehidupan yang bisa membangkitkan orang. Mana ada manusia yang bisa seperti itu? Bang, kesenangan-senanganmu bang. Yesus itu sendiri digubuk uli tentera Romawi. Satu orang. Bagaimana dia menyelamat jutaan Kristian. Betul. Sedang dia sendiri tidak selamat. Setuju. Setuju. Bagaimana? Dia dipukuli. Dia dihina. Dia diludahin. Kenapa? Alhamdulillah. Karena kamu mau menghinakan Tuhan kan? Denganin dulu. Sekarang bila kamu percaya kekristianan maka otomatis kamu harus percaya Tuhan itu terhina ya toh. Karena dia akan menebus dosa kamu. Karena dia tahu dia harus menebus dosa kamu. Karena kamu orang berdosa. Yohanes 8 no. 34. Setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Tidak ada Yesus bilang setiap orang berdosa akan dia tebus. Apalagi dia tidak pernah membawakan ajaran Kristian bang. Kamu mau tahu ayatnya di mana? Di Roma 3 ayat 23 mengatakan. Tidak pernah membawakan ajaran Kristian bang. Itu yang kau harus tahu. Di bebel kamu. Dalam luka 11 no. 25. 26. Kalau kamu saling memaafkan. Maka Bapak Maudis berhubungan. Sebab ada tertulis. Tidak ada yang benar ke orang yang tidak. Coba diingat aja bang. Tidak punya ayat. Ngomongnya jangan tepang tindih gitu dong. Bisa nggak ngomongnya ganti-gantian nih. Itu yang dibawa pusing dengernya itu. Saya juga pusing dengernya nih. Ngomong tepang tindih gitu. Iya. Sebab itulah kalau dalam. Kalau sama Oten ini. Harus guna temer. Sebab mereka ini mengasumsikan segala sesuatu. Untuk membenarkan kehinaan Tuhan itu. Contohnya beberapa ayat. Dia bilang Allah itu mengambil. Ganti-gantian aja ngomong ganti-gantian gitu loh. Mengambil natur. Dimana ayatnya itu bang? Kita tanya. Katanya nggak ada. Tapi kami tidak mengerti firman Tuhan. Ini boleh nggak dibawa dalam diskusi. Dia mengatakan. Yesus itu adalah Allah. Saya bilang dimana tertulis Yesus adalah Allah. Dia bilang kalau Yesus bukan Allah. Maka dia bilang tidak pernah mengatakan dia bukan Allah. Maka Yohanes pun tidak mengatakan dia bukan Yohanes. Jadi susah bang kalau begini. Kalau diskusi. Itu kan kita menggunakan Alkitab ya. Tekstual. Bukankan dalam Bible kamu. Di ulangan 4 pasal 2. Tengokan saya membacakan ayat. Kalau kamu nggak terima ya nggak apa-apa. Kita membacakan ayat. Dia malah bantah. Ulangan 4 pasal 2. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ketika kamu bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya tanya. Dimana tertulis? Kalau tidak ada ya bukan. Jangan tambahi firman Tuhan. Kalau dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Kamu bagaimana? Di situ ada. Yohanes 14.28. Bapak aku lebih besar daripada aku. Itu bagaimana? Ya makanya kamu tidak boleh mencomot ayat. Harus mencoba. Yohanes 10.30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ayat 1 kamu gunakan untuk menyerang. Menyerang. Ayat 1 digunakan. Astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang. Kalau kamu sudah jadi muslim. Jadi muslimlah yang baik. Nggak usah lagi uruskan ayat ayat. Tidak percaya kepada ayat yang lain. Kamu menggunakan ayat Kristen buat apa? Oke sekarang begini. Begini. Ketika saya mengatakan Bapak itu adalah satu. Kemudian kamu percaya nggak? Dikatakan Yohanes 4 ayat 16. Akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kamu percaya nggak? Maka saya tidak percayakan. Itu disitu intinya. Puinnya. Ya karena kamu cuma memakai satu ayat. Untuk mendeskidikan orang lain. Begitu. Gimana? Karena kamu cuma pakai satu ayat. Jadi maunya diskusi satu bebel dibaca gitu? Ya iyalah. Biar Tuhan itu tidak terpisahkan. Orang yang meniadakan orang kita. Kalau satu bebel itu dibaca. Ya maka kita harus dijelaskan dari kejadian dulu ya. Bagaimana ada matahari dulu. Apa? Dasing dan malam. Padahal mataharinya nungul di hari keempat. Satu bebel ini kita mau bahas ini. Ayo. Bagaimana kemudian Tuhan menciptakan ular memakan debu. Kejadian. Kejadian. Coba. Baca kalau kamu betul-betul satu ayat. Coba baca. Enggak. Kitab kejadian. Sekarang kejadian itu ada 8 persoalan di situ yang harus tujuh menjelaskan. Kamu bilangkan dari awal. Belum pergi keluaran. Belum pergi ulangan. Imamat. Maliaki belum ke situ. Iya baca. Kamu tadi kan ngomong dari kejadian. Ayo baca. Ayo baca. Enggak. Sekarang saya tanya samamu saja. Ayo baca. Bagaimana di hari keempat matahari itu baru nungul. Padahal di hari pertama sudah ada siang yang nungul. Jangan comot-comot ayat. Coba. Ayo baca. Bisa jawab enggak? Coba ayat. Kejadian satu ayat satu. Silahkan baca. Oh. Itu ru alam meleng-leeng di atas permukaan air itu. Apa. Bumi kosong. Tuh. Ruh alam meleng-leeng untuk kejadian satu. Tuh. 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 Kalau saya tanya samamu sekarang. Lukas 646 apa bunyinya? Langsung kamu jawab. Lukas 646. Coba. Kamu tahu enggak? Kalau saya enggak hafal. Nah. Sebab itulah kamu. Jangan menghukum saya. Ketika saya mengatakan kejadian itu ada 8 persoalan harus kau jawab. Bagaimana kau perbingungan sendiri? Kamu mengatakan. Kamu bertanya tentang penciptaan. Tapi kamu tidak baca dari awal. Ya. Penciptaan apanya. Kejadian itu. Hanya menciptakan manusia. Berenak pinak. Seperti hewan bang. Mengining tentang matahari. Sekarang kamu enggak baca dari awal. Kamu menyimpulkan. Kamu tidak baca ayat pertama. Tapi kamu menyimpulkan. Yang anehnya kamu ini. Kamu soal tahu mengambil kemah-kemah ayat. Ada sesuatu narasi. Daripada Yesus. Ketika dia berkata aku dan Bapak adalah satu langsung. Kamu bilang dia Allah. Kamu lupa ayat sebelumnya. Yohanes 5.30. Aku tidak bisa berwetak pada diriku. Yohanes 14.28. Bapakku lebih besar daripada aku itu. Kamu tidak mau. Coba. Ya. Karena kamu tidak mengerti. Bahwa itu adalah sisi. Kalau saya tidak mengerti. Sebab itulah saya tidak mau asumsi. Sebab disini orang juga bertanya. Dimana tertulis. Itu terjadi Alkitab. Makanya saya bilang nih. Kami. Saya ngaku. Saya tidak hafal semua. Ini belum timer ini bang. Kalau nanti dari. Apa ada timer. Nanti kamu blender ini. Karena saya akan memutuskan. Di mana. Kalau pakai timer ini. Saya mengambil rupa. Sebagai manusia. Ya. Saya usah diskusinya. Mau pakai timer nggak? Supaya tertip nih. Kalau tupang tinding kayak gini. Kalau pakai timer ini. Nggak enak dengernya gitu loh. Kalau suara tupang tinding ini. Mau pakai timer nggak? Saya lebih enak TikTok kan. Daripada timer nanti. Pakai timer aja. Pakai timer. Jadi. Acuan kita sekarang ini. Adalah netizen. Kalau orang lagi ngomong. Kamu di Emlarosa. Ganti yang tertip. Bisa nggak? Waktu saya ngomong juga. Alhidayah ngomong kok. Sebab asumsi mubah. Tahun Masehi. Betul. Itu Konstantinopil. Sekarang. Apakah disitu ada Yesus? Apakah disitu ada Yesus? Ya ada. Kalau dia terangin tentang. Teritiba. Berarti disitu ada firman. Tahun seratus lapan puluh Yesus masih ada di muka bumi. Betul? Betul apa salah? Betul apa betul? Kok kesimpulan kamu begitu sih? Bukan kesimpulan kamu bilang tadi. Bahwa-bahwa ajaran Martin Luther. Kamu yang bilang tadi. Bahwa Yesus itu masih ada seratus lapan puluh itu. Kenapa sih kamu bilang ditanya berputar? Martin Luther. Martin Luther itu abad berapa? Abad kelima belas. Abad kelima belas ini. Ajaran itu yang menyimpang daripada ajaran katulik. Tertunggal itu ada tahun 1180. Masehi. Itu diajarkan oleh Theopilus. Itu adalah muridnya Yohanes. Oh iya muridnya Yohanes. Muridnya Yohanes betul. Kamu gak ngarang. Jadi Yesus ada gak disitu mengajarkan Tertunggal? Sesuai dengan keinginan kamu. Enggak. Yesus mengajar Tertunggal gak? Saya bilang tanya kamu hakikat Allah. Kamu gak tahu kamu sok-sok mengartikan Alkitab tadi. Kamu gak tahu daripada Anda. Tetapi bila saya suruh Anda menjabarkan kamu tidak berani. Sebab saya tahu. Lebih tahu gimana. Kamu nyomot-nyomot kitab kejadian. Kamu gak tahu ayat pertamanya apa. Lukas 6 nomor 46. Apa bunyinya bang? Lari lagi ke Lukas. Sekarang bagaimana kamu bilang kejadian? Saya tidak tahu padahal saya yang mengasih tahu sama kamu. Kejadian itu punya 8 video galah. Kamu tidak tahu hakikat Allah. Akui di depan publik sini. Akui kamu tidak tahu hakikat Allah. Bagaimana saya tidak tahu? Saya lebih tahu daripada Anda. Daripada Yesus langsung mengasih tahu. Markus 12.29. Yohanes 5.48. Hakikat Allah itu apa? Kalau kamu tahu. Hakikat Allah itu adalah satu pribadi. Esa. Ketika kau ditanya. Kau bilang tidak tahu, tidak tahu. Tetapi tidak berani menjabarkan. Coba bangun sih sama bang kita. Coba paksakan dia bang. Suruh kasih tahu. Jelaskan itu hakikat Allah. Menurut dia tritunggal ini bagaimana? Kamu akui dulu hakikat Allah itu. Kamu tahu nggak? Tidak perlu saya mengakui dengan tritunggal. Tritunggal bukan dijaran Yesus. Kamu itu comot-comot ayat. Kamu tidak mengerti makanya. Biar tahu. Di sini semua tahu. Kamu dengar. Kamu dengar. Apa itu hakikat Allah? Mau dengar? Comot-comot ayat. Enggak. Lasroha. Mau dengar hakikat Allah? Mau dengar dari saya? Langsung ya. Markus 12.29. Dengarlah hayurang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Matthew 5.44. Mengenal Tuhan Allah yang Esa. Yohanes 17.3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Hakikat Allah adalah Esa. Sekarang jabarkan. Esa menurutmu apa? Itu tuh bukan hakikat Allah, bro. Itu tuh bukan hakikat Allah. Langsung aja kawan. Itu tuh bukan hakikat Allah. Makanya kamu jangan sampai ketemu-ketemu saya. Kamu tuh gak tahu hakikat. Tidak usah lagi keluar-keluar. Kalau sudah keboblosan kawan. Langsung aja. Coba. Kamu tuh gak tahu hakikat Allah. Kamu sudah tahu. Menterjemahkan hakikat Allah. Injil. Kamu gak tahu. Pasti katanya tiga bentuk pecah-pecah itu. Coba. Sekarang Google. Sama kamu Google. Buktikan. Apa itu arti hakikat. Google. Buat apa saya mau Google. Google yang kamu tahu. Google. Apa itu hakikat. Apa itu hakikat. Apa itu dijelaskan juga di bebel kamu. Bahwa dia adalah zat dari Tuhan. Google hakikat. Kamu jangan so tahu. Tidak ada ala itu hakikat. Kamu jangan so tahu. Kamu gak tahu hakikat. Kamu gak tahu hakikat. Kamu disini. Pandaikan tidak. Beranikan tidak. Menjabarkan hakikat Allah. Google arti hakikat itu apa. Jangan kamu menyalakan hakikat. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya cuma tanya sama kamu. Jabarkan ketertunggalan hakikat alamu itu bagaimana. Berani tidak. Kalau saya jelaskan. Kalau kamu gak ngerti hakikat Allah. Kamu akan bisa nerima. Otakmu itu gak tersanggup. Langsung aja kawan. Langsung aja kawan. Kamu ngerti tidak hakikat Allah. Kamu gak tahu apa-apa. Tentang hakikat Allah. Kamu jelaskan aja hakikat Allah itu apa. Saya ingin mengatakan kepada audiens. Bahwa dia itu gak tahu apa-apa. Dia gak tahu hakikat Allah. Dia sosok-sosok menjelaskan. Ya tadi sudah dijelaskan. Dia publik tahu bahwa dia itu gak tahu apa-apa. Iya oke. Tidak usah. Tadi itu dijelaskan. Jadi jangan comot-comot ayat orang kalau gak tahu. Tidak usah banyak omong kamu di sini. Jelasan aja. Kenapa gak banyak omong. Dia juga banyak omong. Kalau saya mau dikit gak apa-apa. Langsung aja bang. Kamu maunya ngomong menang sendiri. Kamu. Bukan menang sendiri. Saya kan mau menjelaskan Allah. Dia menjelaskan Alkitab Kristen. Tapi dia tidak tahu hakikat Allah. Ya sudah. Tidak usah. Tidak usah. Itu apa itu Alkitab Allah. Tidak usah. Tidak usah. Dan tidak menurut kamu. Tidak usah. Kalau ada orang menerangkan Alkitab orang lain. Dan tidak mengerti hakikat Allah. Dia menerangkan. Iya. Itu dia justru terangkan sekarang. Dia tidak mau mengakui hakikat Allah itu apa. Makanya saya bilang. Google. Google. Google hakikat itu artinya apa. Berarti kamu juga gak tahu lah sama intinya. Gue tahu. Saya hanya ingin membuktikan di sini bahwa. Alkitab yang itu comot-comot ayat. Ini ketika orang bertanya. Dia sudah menjelaskan. Dan kamu tidak menerima. Karena menurut kamu itu berbeda. Tinggal kamu jelaskan. Masa kamu orang suruh Google. Berarti Anda juga tidak tahu tentang itu. Oh tahu. Jelaskan. Jelaskan. Ini di Alkitab. Oke. Jelaskan Bang. Sederhana Bang. Jelaskan. Sederhana Bang. Tidak saya ingin supaya Al-Hidayah mengerti. Bahwa dia tidak tahu hakikat Allah. Tadi sudah dijelaskan Bang. Hakikat Allah menurutnya Dayatus Esa. Selesai. Itu bukan hakikat. Nah. Kalau menurut kamu bukan hakikat. Sudah jelaskan aja. Kasih keluar rakyatnya. Kamu itu menurut Allah itu apa? Masa itu orang-orang Google. Tidak saya ingin supaya apa? Coba jelaskan. Akui dulu Halidayah. Kamu tidak ngerti hakikat. Sudah dijawab menurut dia. Bukan mengakui. Sudah dijawab. Apa dia Esa? Waduh. Ini orang buduk banget ya. Itu bukan hakikat. Jelaskan. Jelaskan. Kalau bukan. Jelasin aja. Jelasin Bang. Tidak. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Tidak. Tidak mampukan lah Seroha. Tidak mampukan. Makanya belajar lagi sama Paulus. Suruh hidup lagi Paulus. Belajar lagi sama Paulus. Masuk room. Saya jelaskan hakikat Allah kepada orang-orang. Ya kenapa di sini mentok. Tapi di gelasi. Tidak mampukan. Karena hidup ya. Dia memaknanya. Alkitab kami sembarangan. Tanpa mengerti. Nah. Kesempatan ini Bang. Jelaskan ke dia. Supaya tidak dimamanai sembarangan. Karena saya melihat di mana-mana. Dia mencomot-comot ayat. Kemudian menduduh-nuduh. Maksudnya bilang itu. Sampaikan Bang. Pembelahannya. Sampaikan Bang. Pembelahannya. Paulus itu. Paulus. Dikantirah. Makanya saya bilang. Kalau biar kamu tahu. Tuh di Google. Biar kamu tahu. Google. Oh ya sama juga. Dia nggak tahu juga. Ini gentinya begitu aja. Sama-sama nggak tahu kan. Saya sudah kiok itu aja. Supaya netizen ini. Sederhana aja. Saya sudah kiok. Alihidea menggunakan data gitu. Saya menggunakan data. Kamu mau nanti asumsi ya kan. Mengartikan. Alkitab orang. Lu nggak ngerti apa-apa. Ya intinya sama lah Bang. Kamu juga nggak ngerti kan begitu aja. Oh saya ngerti. Ya senang jelaskan. Makanya saya bertahan di kekristenan. Iya. Kalau Alihidea kan pindah. Makanya karena dia nggak ngerti. Iya. Jelaskan aja Bang. Jelaskan sama orang yang nggak ngerti tuh. Coba. Kalau tidak. Kalau dia nggak ngerti. Berarti kamu jelaskan. Kalau jelaskan. Jelaskan. Nah itu. Mungkin ntar di situ aja. Apa ini ceritanya. Sebenarnya dia nggak ngerti nih mungkin. Ngerti lah. Ya udah kalau nggak ngerti jelaskan. Nggak bakalan dia jelaskan. Pasti pecah-pecah katanya Tuhan itu. Padahal kata Yesus Tuhan itu Esa. Saya sudah tahu itu kok. Sebab itu dia tidak berani menjabarkan. Sebab memang menurut dia Tuhan itu pecah tiga. Bapak Putra dan Ruh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus dia bilang pecah ya. Siapa Nabi yang mengajarkan Tuhan itu pecah? Siapa? Hanya Paulus yang mengajarkan itu. Bahwa tritunggal itu bukan pecah-pecah. Bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Kok pecah-pecah? Kamu katakan ke mana itu pecah-pecah? Ya jabarkan. Makanya jangan saya tahu. Jabarkan. 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 Jangan saya tahu. Kamu bilang pecah-pecah. Langsung. Tritunggal itu. Tritunggal itu bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Jangan lama-lama. Kamu mau jelasin nggak? Kalau nggak mau jelasin saya turunin kamu. Banyak cincang kamu. Ya terserah aja. Ya sudah. Ya teman-teman tahu. Nah Islayan ternyata comot-comot ayat. Dia tidak ngerti hakikat Allah. Tapi menjelaskan kekristenan. Sama. Kamu nggak tahu. Tidak bisa menjelaskan hakikat Allah. Bertama dia menuduh orang. Seperti itu. Al-Ida sudah menjelaskan itu. Ini orang tidak guna sebenarnya. Jadi itulah sebab kemulaan kita menjelaskan sama Trinitas. Komotis itu aja. Tinggal jelasin aja khususannya. Kalau di Google itu. Dia yang tahu aja. Menurut panifat. Banyak sih hakikat itu tuh. Ada marifanya. Pak Kenzo. Jadi sebenarnya intinya begini. Kan sederhana. Setelah dijelaskan. Menurut pemahaman Ibang Al-Daya tadi itu. Hakikatnya Allah itu satu. Tapi kan. Eksistensi ya. Hakikat itu bisa eksistensi juga. Tadi barusan saya baca. Mau lihat dari mana nih. Dari marifat. Dari marifat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Udah belajar, madam. Kalau ada lagi. Iya banyak itu ditulis. Cari lagi ototin-ototinnya. Ada suci. Ada makhluk. Aku mau tanya. Nggak, aku tadi gedeg. Lihat tadi orang itu. Mau naik. Saya udah turun. Kenapa? Madam udah gemes ya, madam ya? Udah gemesin semakin. Iya, iya. Bang Kenzo aja digemesin. Tadi dia bilang. Kan tadi dia bilang. Kalau kamu pinter. Kamu nggak akan keluar dari agama itu. Makanya saya bilang Kenzo. Kalau kalian baca. Jadi begini. Coba kamu perhatikan ya. Orang yang masuk muslim itu. Nggak pernah karena dia nggak mau baca. Pasti karena dia penasaran. Dia baca, baca, baca. Akhirnya dia cari tahu. Sampai akhirnya dia buka Al-Quran. Jadi orang yang terbuka pikirannya. Karena isi dalam kitab itu. Akhirnya dia kepengen tahu. Nah orang-orang yang revert itu. Pasti karena dia baca kitabnya. Sampai dia penasaran. Dia cari, dia cari. Dan akhirnya dia dapat jawabannya di dalam Al-Quran. Pasti itu mau dari Indonesia atau di luar semuanya sama. Tapi kalau misalnya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ini ya. Ah nggak yang penting untuk aku cuman Kristen misalnya. Aku apa imanku sudah kuat di situ. Yaitu urusanmu. Karena sebenarnya kalau kalian berpikir begini ya. Kenapa di dunia ini ada tokoh. Satu orang. Tapi yang ngebicarain ada dua atau tiga agama. Yaitu Yahudi, Muslim dan kenapa. Makanya saya bilang. Orang Kristen kan selalu bilang begini. Oh Yesus itu tidak sama dengan Nabi Isa. Gitu kan. Tapi kenyataannya saya bisa buktikan kok gitu. Perkara itu kalian mau bilang nggak sama. Itu urusan. Tapi kan ada bukti gitu loh. Benar nggak sih teman-teman? Bang Prins. Bagaimana Bang? Bang Prins tadi yang mau ngomong itu cuman Bang. Lanjut-lanjut. Lanjut Pak. Iya mau nanya ke Bang Al-Hidayah. Ya silahkan bro. Silahkan. Silahkan. Nanti Madam lawan saya deh. Kamu selalu begitu aja. Gak ada alil kamu. Aduh. Aku mau tanya. Gak, gak, gak. Ya ketika. Ketika. Lanjut-lanjut. Ketika Malaikat Jibril. Ini aku mau bahas tentang kelahiran Isa. Ketika Malaikat Jibril. Menyampaikan pesan itu. Malaikat Jibril itu. Menyebutkan nama Isa. Bisa gini. Eh, Maria memberi nama dia Isa gitu. Dia menyebutnya Isa atau Isa Almas. Seorang anak laki-laki. Oh, gak disebut namanya ya Madam. Bentar saya lihat ya. Supaya gak salah ya. Nanti saya gak mau asal ngomongnya. Yang kasih tau nama Yesus cuman Malaikat doang. Gak ada lagi yang lain. Kenzo. Kenzo, Yesus itu bahasa apa? Bahasa aslinya dia namanya siapa, Kenzo? Yes, Yesua Hamashia. Betul gak, Bu? Iya, makanya jangan kau bilang Yesus. Terus kalau Yesus apa tuh? Yunani. Nama Bapak juga. Yunani ya? Bahasa bikin ribet. Jibril memberi nama Isa atau Isa Almasih? Kalau setahu saya, di dalam Alkitabmu pun juga ditulis, dia berbicara, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dibilang. Seorang anak loh. Coba kamu baca di kitabmu, kalau gak percaya. Iya, kalau di Alkitab disebutkan namanya. Jadi maksudku, kalau misalnya. Namanya Yesus gitu. Iya, ada ayatnya. Jadi gini, kalau misalnya nih, dalam penyampaian firman itu akan lahir seorang anak, mengapa dia diberikan nama Isa, Isa Almasih? Jika memang dia tidak, ketika Jibril tidak memberikan sebuah nama kepada Mariam untuk bayi anak laki-laki. Jadi tidak ada. Kalau yang ditanya sama prins itu, apakah dinamakan Isa Almasih? Belum ada di situ, jelaskan. Itu dari surat Mariam ke-17 lah, kalau dibaca midem, sampai di 20 aja. Ya, surat Mariam yang menyatakan. Iya, dari 17 sampai 20 coba. Itu bagaimana pertama, malekat Jibril diutus oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang laki-laki yang sempurna kan gitu ya? Surat Mariam, kok 33 ya? Dari 16 jam idem, dari 17. Sampai 23 kalau nggak salah. Itu cerita Isa semuanya itu. Betul. Dari 17? Sampai 3, sampai 3, sampai 3, 2, 3. 2, 3 kalau nggak salah itu, Madam. Coba di cek, saya udah lupa-lupa. Di 19-nya, sesungguhnya aku, apa, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyampaikan karunia seorang anak laki-laki yang suci. Itu dari malekat Jibril. Kemudian di 20-nya, Mariam menjawab dengan cerdas, dengan cemas. Bagaimanakah aku akan boleh beroleh anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Dan aku pula bukan perempuan jahat. 21-nya, ia menjawab, demikian keadaannya tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia. Dan sebagai satu rahmat kami, rahmat dari kami. Dan hal ini adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlaku. Aduh, lama banget internetku, bahasa Inggris lagi dia. Sebentar ya, Suramaya. Tidak ada ya, mereka Jibril itu. Ibu, ibu bacain ntar Bang Kinamo yang terjemahin. Siap nggak Bang? Apa itu? Bahasa Inggris, ntar Abang yang terjemahin aja. Ibu bacain aja. Bang, bahasa Arab pun saya nggak bisa. Bahasa Inggris masih lah. Tinggal saya masukkan di Google Translate kan maksudnya. Jadi nggak ada ya Bang? Bisa bahasa Inggris, sebentar. Ini lama dia. Nggak apa-apa bahasa Inggris, aku ngerti kok dikit. Nanti aku dialog bahasa Inggris juga nanti. Nah, keren ya. Ini di bawah pakar Inggris semua nih. Iya, tapi when you would like to talk in English, everybody must be understand, not only you or me. Wow, ngomong apa barusan itu? Nggak ngerti. Yang under us ini belum tentu ngerti ini. Ya Bang Kinamo ya? Oh, saya nggak ngerti. Kita nggak usah terlalu pentingin tentang bahasanya. Yang penting ilmunya. Nggak penting. Benar-benar. Jadi tetap-tap pointnya. Setuju, ma'am. Setuju, ma'am. Karena yang dibicarakan ini kebenaran. Kan seperti saya bilang lagi, kita ini bicarakan tentang hidup dan mati ya. Kalau kalian nggak mau. Makanya saya bilang. Kalau orang kurius itu berarti dia peduli akan kematiannya gitu. Oke lah, kita semua nggak tahu kita surga atau neraka. Tapi paling tidak untuk meyakinkan diri kita bahwa kita, you know, stay in the faith way, in the pathway yang benar itu adalah bukti-buktinya gitu loh. Itu harus kita, itu harus kita cari gitu loh. Kalau saya logikanya, Mem, saya percaya sama orang yang datang dari surga. Di dunia ini tidak ada yang datang dari surga. Cuma dia doang. Aku boleh tanya nggak tema baru, tema baru, tema baru. Tadi berarti nggak ada ya. Berarti nggak ada ya. Ada atau nggak ada? Atau belum ketemu? Ini aku masih masuk ke ayat ke... 17 ya tadi kamu bilang ya? Dari 23-nya, Madam. 23. Kan isa itu pertama kali disebut dari Mariam 22. Ayat 23. Coba ke Arab-nya deh. Yang bahasa Arab-nya. Aduh, ini. Aku baru laptop lagi. Nggak, ini ayat 19 ya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18-nya, dia, Mariam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau yang bertakwa. 19-nya, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menempaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Di 20, Mariam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal dia tidak pernah ada orang atau laki-laki, buka kurung, tutup kurung, yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Terus 21, dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan bagi rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Kedua-duanya, maka dia, Mariam, mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. 23, kemudian... Ini aja, di 34-nya, di situ baru tersebut nama Nabi Isa, di Mariam 34-nya. Oke, wahai... Mariam 34 baru tersebut nama Nabi Isa itu, pertama kali. Oke, masih 30. Oh enggak, dia bilang begini, tanggalnya. Maka dia, Mariam, menunjuk kepada anaknya, berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam... Oh, ini yang dia, 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 dibilang menjinah itu sama orang Nabi Isa. Ya, ini baru tentang dia ini, masih cerita dia sedang datangin melekat dan mau melahirkan. Enggak, jadi mereka biar tahu bahwa begini, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang buruk perangai dan ibumu bukan seorang penjina. Terus Mariam bilang, dia menunjuk anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan. Terus 30, dia menjawab, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab buka kurun Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Aduh, ini bersambung lagi sebentar aku buka ya. Sampai 30 doang. Tiga berapa tadi? 24, nggak sama tadi. Sampai, sambung lagi ya. Oh, ini cuma sampai 30 aja sebentar. Surat Mariam. Alamak, ini sebentar ya. Soalnya aku banyak banget buka, jadinya aku nggak mau tutup. Nggak mau tutup. Dari ayat 30 sampai berapa? Eh, 31 sampai berapa? Sampai 40 ya. Nah, 32. 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Dan dia memberitahkan kepadaku, mendirikan sholat, dan menunaikan jakat selama aku hidup. Benar, itu di dalam kitab Injil juga, bahwa Yesus itu menyuruh mendirikan sholat, jakat, eh, mendirikan sholat, bersedekah. Satu lagi apa ya? Sampai. Bentar. 32. Dan ini ya, jadi, dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Yang ketiga, dua. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. 33, dan kesejahteraan semoga dilepahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali. Tengok, tertulis di sini. Aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan, dan hidup kembali. Itulah Isa, putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, dan mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Ayat 34. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Makanya di sini diterangkan begini. Itulah putra Isa, putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar. Yang mereka, maksudnya orang, yang mereka orang yang berbantahan, yang sedang berbantah-bantahan tentang membicarakan dia, gitu. Dan, dijelaskan lagi, dan tidak akan layak bagi Allah mempunyai anak. Mahasucu dia, apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah, iya. Nih, madem, bentar, madem. Ini, ini, ini di bawah nih. Coba dia dibuka tuh. Ali Imran tuh. Ayat 45. Ali Imran? Ali Imran tuh surat ketiga, ayat 45. Surat Ali Imran. Ini ada komentar di bawah nih. Oh, Mary. Allah give you. Allah give you good news. Allah give us your good news. Ali Imran, ayat 45. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih. Isa, putra Maryam, yang berorang semuka di dunia dan akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, ini kan mirip nih, di PB nih. Waktu di PB, bertemu di Maria, kan? Sebenarnya poin pertanyaannya ini. Nama Isa itu kan? Ini penamaan Isa Al-Masih nih. Pada saat Maria belum hamil. Jadi gini, Pak. Sebenarnya, Al-Masih itu bukan nama, tapi gelar. Kenapa di ayat itu menjadi nama? Gitu. Kenapa di Al-Imran tadi? Sebentar, Bang. Ini bahaya kalau begini. Bang Prince. Bang Prince, sekarang yang harus kami dengarkan, Anda atau Allah SWT. Di dalam surah Al-Imran 45 jelas di situ. Dan dinamakan Isa Al-Masih putra Maryam. Sekarang kamu bilang itu bukan nama dari mana acuanmu, Bang? Dari Al-Quran, Hadis, Bebel, atau kau buat sendiri? Sebentar, sebentar, Bang. Tadi kata Madam Al-Masih. Iya, Al-Masih. Kenapa? Itu dari Allah. Apa maksudnya? Al-Masih. Al-Masih itu. Bukan begini, lho. Kalimatnya itu ada katul. Enggak, begini, lho, teman-teman. Al-Masih itu memang gelar yang diberikan Allah. Tapi kalau misalnya aku ini, aku namanya Madam Muslim. Saking beraninya aku dibilang si pemberani Madam Muslim. Ya, si pemberani itu gelar yang diberikan. Tapi juga akan menjadi panggilan untukku. Apa masalah? Oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Misalnya kamu nih. Kamu namanya Prince. Kamu pintar. Oh, si Prince yang pintar. Kan jadi namamu si pintar misalnya. Karena kamu sangat pintar misalnya. Banyak kan kata-kata yang melambangkan seseorang. Saking baiknya dia, saking jujurnya dia, saking gantengnya dia. Dia dipanggil lah gelar yang diberikan. Gitu, lho. Kasih contoh Kenzo. Ya, kau lah. Terserah lah kalau Kenzo. Itu juga aja sih. Boleh lanjut ke Bang Kenzo. Sebenarnya ini ya. Saya tunjukin ya. Jadi sebenarnya gini. Segini, Prince. Kamu kan anak muda ya. Kamu punya banyak waktu deh. Kamu pelajari aja semua kitab kamu ya. Pelajari. Baca itu. Jangan. Jangan fokus ke yang lain dulu. Baca semua kitabmu ya. Sampai nanti berapa lama. Mungkin paling tiga bulan selesai kamu. Nah, setelah itu kamu baca Al-Quran. Kan hanya membaca gak akan merubah keimananmu. Kita aja baca Bible. Jadi, setelah kamu mengetahui dua kitab. Nanti kamu akan mendapatkan conclusion. Percayalah. Kamu bisa memberikan conclusion pemikiran kamu gitu loh. Iya. Saya mau tanya ke Bang. Oke. Lanjutlah teman-teman. Lanjut nanti belakangan sih. Oke, maaf. Tapi kalau misalnya si Kenzo dia cuma kan disini duduk. Dia cuma kan dia kayak ngobrol. Terus dia bilang. Gak apa-apa sih Kenzo. Kan seperti bilang. Saya bilang. Saya gak akan kepanasan. Karena apa? Ini tentang hidup dan mati. Seperti saya ulang berkali-kali. Gak ada urusannya sama saya. Kamu mau sembah matahari, sepatu, keris, kuda. I don't care about that gitu. Tapi di saat kemanusiaan kita ada. Dan kita merasa. Hey, saudara-saudara. Jangan pegang itu besi. Besi itu akan panas. Dan dia akan membakarmu. Nah, saya pantas membicarakan atau menyebutkan satu kata, dua kata. Untuk mengingatkan kalian. Kalau mau dengar, Alhamdulillah. Kalau enggak, yaudah gak apa-apa. Orang saya gak sales kok. Saya gak jualan. Gitu loh. Saya kan berdiskusi untuk kebenaran. Si Al-Hidayah ini dulu kan Kristian. Dia keliling-keliling berbicara seperti ini. Apa dia dapat? Enggak ada. Dia cuma mau beritahu sesuatu yang membuat kalian mengerti. Minimal pahamlah yang dia rasakan. Dan kalau kalian mau percaya, ya ikutin aja. Kalau enggak, ya gak apa-apa juga. Tapi dia menyampaikan sesuatu yang menyelamatkan hidup manusia. Karena saya bilang, kisah di Al-Quran sama di Injil ini. Ada beberapa kalimat di sana kan banyak sama. Buktinya itu, Nabi Isa itu, Yesus itu bilang, Hanya Allah satu-satunya yang esah dan aku hanya utusan. Nah, kalau hanya Allah satu-satunya diartikan di sahadat kami, La ilaha illallah, itu artinya hanya Allah satu-satunya. Itu sama kan, sahadat itu. Cuman tidak ada Nabi Muhammadnya. Karena zaman Nabi Isa kan Nabi Muhammad belum ada. Tapi itu sahadat untuk Islam kan, La ilaha illallah, artinya tidak Tuhan selain Allah. Sama kan, perkataannya sama. Gitu loh. Jadi sebenarnya bangga dari sini. Terus ibu kenapa gak ikut Yesus, bu? Kita itu, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu kan tadi bilang ya, di dalam Al-Quran kami ada surat Mariam. Surat Mariam. Tapi Yesus itu, hanya kalau kamu baca, kalau kamu baca, dia itu dikirim untuk Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ada dalam kitabmu juga, kalau kamu mau percaya itu ya. Kalau kamu gak percaya ya, gak apa-apa. Tapi di dalam kitabmu, dia itu dinembuatkan untuk Bani Israel. Di dalam kitabmu itu boleh. Bukan dalam Al-Quran. Umat manusia, bu. Umat manusia, bu. Bani Israel. Bani Israel. Kamu gak tahu itu. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Tapi untuk dosa umat manusia. Nah, itulah, ma. Itulah kamu. Yang kamu lihat itunya, padahal dia bilang, dia diutus untuk kaum Bani Israel. Ya. Nah, kalau memang dia itu untuk semua, dia gak akan, ngapain ayat itu mengucapkan Bani Israel? Kamu pikir dia cuma bercuma? Itu ada masukan tertunggu. Mungkin waktu itu di Israel. Ya lanjut, Prince. Silahkan, silahkan. Lu ngomong, silahkan. Ya, mungkin waktu itu di Israel seperti apa, akhirnya diutuslah. Waktu itu, itu kan opini mu lagi. Kalau kamu mau beropini, Kenjo, itu urusanmu, Kenjo. Mau kau bilang itu waktu itu, waktu kemarin. Sekarang saya tanya, itu kan sebuah kitab. Kalau disebut kepada Bani Israel, menurut kamu Tuhan hanya sekedar, apa, berbahasa-bahasi, menurut kamu. Bukan, ya. Jadi, kalau kanjeng kan juga buat umat Arab ya, di sana ya, Bu, ya. Ya, kan? Siapa? Jadi itu Bang Kenjo memang hanya diutus untuk Bani Israel, dan itu memang ada ditulis, dan Matius itu 15. Benar-benar ada. Makanya, gak mau dengar deh. Tapi itu urusanmu, Kenjo. Gak apa-apa, gak usah disebut. Karena, itu kitabmu. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, atau mau mengelak dari perkataan Tuhanmu yang menurut kamu itu suci, itu urusanmu. Gak ada urusannya dengan kami. Ya. Tapi ini tertulis sebentar, Prinses. Tapi tertulis itu untuk Bani Israel, Prins, ya. Ya. Jadi, apa ya? Jadi, kalau memang kalian mau mengingkarin, ya kembalilah kepadamu. Orang itu kitabmu, dan itu abamamu. Benar, Bu. Benar. Siapa? Itu buat Bani Israel. Nah, sebentar. Pertanyaan kamu kan tadi bilang, kenapa kamu gak ngikutin Yesus? Kamu baca. Makanya, Kenjo, kalau kamu tidak mau baca, kamu akan buta selamanya. Jadi, kalau di Islam itu jelas, setelah Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu kalifah terakhir yang diberikan Tuhan, untuk, itu baru tertulis, untuk seluruh umat manusia, itu baru di Al-Quran. Baru itu Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Nah, dari situ, kalau kalian mau baca, ya, lanjut. Ya. Kalau Al-Quran, kalau Rasulullah itu kan, dalam surah Al-Anbiya 107, dia itu diutus untuk pemberi rahmat kepada sekalian alam. Nah, kalau di Bebel, Bang Kenjo sama Bang Prince, tidak mungkin Tuhan itu berkata, dia utusan kepada satu kaum. Bahkan ketika kamu membaca amanat agung, oleh karena itu, jadikanlah bangsa muridku. ingat, ingat bukan umatku, muridku. Berarti dia punya, mereka punya guru. Sebab, muridku ini murid yang punya guru. Tidak ada di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa umatku, kalau Tuhan punya umat. Umatnya manusia, atau jin, ya, kelangan apalah semua haiwan, atau sebagainya. Tetapi kalau murid, itu tentu kepada guru. Nah, kemudian, kalau kemudian Yesus itu dipaksakan harus menjadi Kristian, ini akan bertentangan dengan beberapa hal. Pertama, Yesus disunat. Padahal Kristian kemudian tiba-tiba tidak bersunat. Ini Tuhan yang mana? Yang diikut. Tuhan yang bersunat, atau yang tidak sunat? Yesus bersujud. Kristian berjoget, bergitar. Ini, Tuhan yang mana yang diikuti? Nah. Yesus memerintahkan perempuan bertudung. 1 Korintus 8 no. 6. Tapi Kristian bedai rambut. Menutup aurat juga. Tetapi Kristian itu, kebanyakan boleh-boleh itu, kalau kita ke mal-mal itu, Kristian mereka itu. Nampaklah sampai di pokok pahanya gitu. Coba lihat di negara Yunani, negara Yunani itu kayak apa bentuknya? Semua meninggalkan ajaranmu. Makanya saya bilang, kalau disanapun, tempat dimana dibuat kitab pertama, no one stand for your religion. Gak ada yang benar-benar menegakkan syariah atau ajaran kamu itu disana gitu. Semua meninggalkan. Tenggalkan. Jadi, jadi saya bilang, mereka itu membaca kitab, apalagi orang Eropa ya. Mereka kalau membaca, kalau gak masuk akal, pasti dia gak akan stand for that. Gitu loh. Hanya beberapa persen. Gitu loh. Jadi, jadi saya bilang, hanya, hanya aturan yang dibuat dari Allah sendiri, yang tidak akan mampu orang atau menghilangkan aturan itu gitu loh. Kalau itu aturan dibuat manusia, akan gampang lah. Kalau saya sih percaya lah sama Tuhan Yesus, makanya saya beriman sama dia. Ya buktinya kamu gak ngelakukan apa yang dilakukan dia. Dari mana ibu tahu. Kamu makan babi, kamu gak guna. Silahkan kejelabat Kenjo. Kamu kan gak bahas masalah makanan. Dia kan ngajarin kita. Makan apapun, apakah makanan itu membayar apa yang lain. Sebenarnya Kenjo begini loh. Sebenarnya begini. Makanan kan gak membawa kita ke surga. Sebenarnya begini Kenjo. Sekarang begini ya. Saya tanya sama kalian semua, setuju palingnya. Kita kan tahu ya, bahwa yang menciptakan langit, bumi, manusia, semua itu Tuhan ya. Setuju ya kita semua ya. Setuju. Setuju kan, oke. Nah menurut kamu, sebuah kitab suci yang kita percaya itu adalah kata-kata dari Tuhan. Melarang kita memakan babi itu menurut kamu hanya karena dia sebuah makanan, atau karena dia tidak mau manusia yang dia sayangin itu, terkena penyakit dan lain-lain dari makanan itu. Nah, kalau kamu ingin tahu dan kamu pintar Kenjo, kenapa ya makanan ini dilarang? Kamu cari dong, search. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, dari situ kamu tahu. Kalau secara medis pun sudah dijelaskan kenapa babi itu dianggap bukan sebuah makanan, apa gak konek kepikiran kalian? Oh, ternyata Tuhan ini sayangnya sama manusia gitu loh. Dia sebutkan loh binatang itu, karena itu membahayakanmu. Paham gak kau? Sama dengan alkohol. Alkohol itu dilarang, karena itu akan membahayakan dirimu. Memang saya, pada momi saya makan babi, sekarang umurnya sudah 84 tahun. Nah, ukurannya bukan persoalan umurnya panjang dan tidaknya, Bang Kenjo. Umur itu kalau kita... Bang Kenjo percaya gak bahwa umur itu di tangan Tuhan? Bukan di tangan masyarakat. Betul. Saya setuju. Tapi kan dia makan babi, so far gak masalah. Ya, kamu gak tahu. Makanya saya bilang, kamu tahu Kenzo, kamu tahu kenapa orang di Eropa sana pun tetap aja, karena itu dicari, dan bisnis itu buta. Yang namanya uang, rokok aja, bahaya tetap aja diproduksi. Karena apa? Bisnis. Makanya, kalau kita smart ya, kalau kita smart Kenjo, kita tuh gak ngelihat enak atau tidak, makanya orang itu, makanan yang menurutnya enak, McDonald's, segala macam, ternyata kalau orang mengerti kesehatan, gak akan berani dia paling kalau makan sekali. Ya, itu young food emang not good. Termasuk udang gak sih, itu ya, madam? Termasuk gak waktu dilarang itu? Gak ada, Islam tidak melarang. Kita melarang hanya beberapa, misalnya kayak itu. Kalau kita tuh melarang, hidup di dua alam ya, kayak kodok ya, kayaknya kan kodok gak bisa ya kita ya Islam ya. Pokoknya binatang di, binatang yang menjijikan, kayak kadal, ular juga gak boleh, dan binatang yang dua alam, kalau gak salah saya. Satu hal disini, Bang Kenjo, satu hal disini yang kita harus renungkan, betapa Islam itu begitu menerangkan dari ayat Babel, tentang larangan dari Tuhan, datang-datang seperti Bang Kenjo, oh bukan itu-itu salah, coba, disini sejak kita boleh tahu loh. Jadi inti dari kekristenan itu, memang mereka sudah tahu, itu memang tidak boleh. Tetapi, kenapa Kristen itu takut meninggalkan Kristen? Karena takut tidak makan babi. Pertama, kedua, nanti mereka yang dibawa belutnya tidak terjaga. Amangku sayang, itu kan perjanjian lama. Ini gimana sih, ini murid sama guru ini, kayaknya gak kompak gini mana sih? Jadi Kenzo sayang, saya kasih tahu kamu ya, dengar ya baik-baik ya, dengar ya. Aduh Bang Kenzo, gimana sih? Kenapakah babi itu diharamkan 14 kali di Bebel, termasuk di Yesaya 66-12, begitu juga di ulangan 14 selama. PL ya Bang ya? Iya, PL lah. PL lah. Kalau disini PL. Levitisus 11 itu, jangan makan babi binatang itu haram. Juga itu dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, bahkan kepada Yesus, kepada Isa, didatangkan apa, dikasih firman oleh Allah dalam surah Al-Maidah 48, kalau tidak salah, atau 46 itu, bahwa dia itu datang meringankan sedikit apa yang berat daripada hukum Taurat itu. Tetapi kenapa babi itu masih haram? Karena seperti yang midem tadi itu, mengandung penyakit, cacing vita. Ada, betul. Ada, ada. Cacing vita loh, bahwa gini, kalau kamu tahu lihat ya, babi itu mempunyai digestif yang yang cepat banget, kalau gak salah 3 jam atau 4 jam digestif makanan dia. Sementara kalau sapi, itu 24 jam. Kalau sapi itu kan makanannya rumput ya, jadi dia makan hari ini, besoknya baru digestifnya itu, dia, digestifnya itu 24 jam, kalau gak salah. 24 jam. Kalau babi, itu yang dimakan dari tai, bayi, bayinya babi udah mati pun dimakan mereka. Jadi dia makanan yang paling jorok gitu. Dia makan kotorannya sendiri kadang-kadang. Dia makan kotorannya, makan itu, makanan bapak. Aku izin dulu ya, Alif ya, makasih semua. Love you. Iya, makasih. Dari tadi ngomong itu gak bisa beneran. Thank you, thank you. Bang Hidayah, Bang Hidayah mau nanya nih, Bang Hidayah. Oh iya, iya. Bang Hidayah mau nanya nih, dulu abang sebuah mu'alaf, makan babi gak bang? Makan. Saya pemburu babi dulu bang, pemburu babi saya dulu. Nggak percaya. Jujur. Jujur bang. Demi Allah, dulu saya itu bang, membujak babi. Yang saya mau nanya begini nih bang, dagingnya enak gak bang? Sebelum ya bang ya? Memang enak sih, memang enak. Tetapi kenapa itu diharamkan oleh Allah, selain itu lagi enak. Nggak, nggak kesana, nggak kesana, udah cukup bang. Maksudnya, saya cuma mau tanya, enak gak bang? Itu aja sih. Saya sudah bilang kan tadi? Belum nanya. Saya nanti analogi begini bang Kenzi. Bang Kenzi. Eh, Bang Kenzo. Sebenarnya begini. Sederhana kalau saya sih, saya orang yang awam biasa saja gitu. Kok ngomongin babi, maaf ya, sesuatu yang dilarang, nggak usah salah. Itu, free sex, sex bebas. Enak nggak sex bebas? Oh, lebih enak lagi. Kalau kita lihat diri kita, itu pasti enak, tapi apakah itu bahaya ataukah dosa, kembali ke moral dan agama. Makanya saya bilang, betul, betul. Sesuatu yang enak itu Kenzo, belum tentu itu yang terbaik. Sekarang saya tanya, ada begitu banyak makanan di dunia ini yang Tuhan berikan dan tidak pernah dilarang. Jadi, secara, secara jujur ya, misalnya begini ya, Tuhan sampai melarang, kita kan pengen tahu ya, loh, kenapa ya dilarang. Sementara yang lain tuh, nggak pernah dia larang misalnya. Oh, kok disebut ya. Kalau saya dulu karena disebut itu, saya penasaran, kenapa ya? Saya cari tahu gitu. Makanya di Viti saya itu, saya ada, bukan hanya secara Islam, secara Islam, secara medis itu dua kali, bahkan nggak disebut itu sebagai makanan, gitu loh. Karena apa? Karena dia digestifnya itu cuma 3-4 jam. Dan itu nggak baik untuk tubuh manusia, gitu. Karena itu akan menyakitin manusia, itu kenapa dilarang, gitu loh. Midem, saya disini dulu ya sama Bang Kinamo, Bang Kinamo, Bang Kinzo, Bang Usi, terima kasih atas kembali, Bang Usi. Maaf ya, kalau sudah salah katanya. Sudah lama saya di sini, Midem, sudah 8 jam di sini ini, tanya Bang Usi. Udah, udah jam. Ya, terima kasih Bang Usi. Sub indo by broth3rmax